oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel maxpro jadi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor yang baru dirilis oleh honda nih jadi honda juga benar-benar ngamuk kayaknya nih jadi ada motor baru yang dirilis oleh honda jadi cc-nya 110cc dia sudah menggunakan rangka esaf dan dia juga sudah menggunakan smart key ini keren banget sih nah disini gue akan bahas pelan-pelan kira-kira ini motor apa aja karena dia udah pakai keyless sudah ada rangkanya juga esaf juga dan pelaknya juga ini besar 16 inci nah oke di sini gue akan bahas pelan-pelan so let's get started jadi gua putih langsung dari motorplus.com honda spicy reborn mesinnya dan fiturnya tuh kekinian harganya cuman segini jadi itu dia ya mirip-mirip honda spicy cuman ada beberapa perbedaan nah kita akan bahas pelan-pelan sini bro jadi honda spicy reborn ini punya mesin dan fitur kekinian nih harganya itu cuman segini bro honda spicy memang sudah disuntik mati di Indonesia sejak tahun 2018 lalu tapi di vietnam sana honda spicy justru masih bertahan dan banyak peminatnya nih bro ini banyak yang masih berminat di sana bro bahkan honda spicy versi vietnam atau honda vision namanya nih honda vision nih bro menjadi motor best seller selama tiga tahun yang berturut-turut dari 2017 sampai 2020 oke motor baru honda vision 2020 ini resmi diluncurkan oleh honda vietnam tepatnya di hari Sabtu 12 Desember 2020 honda vision punya mesin dan fitur khas motor metik zaman now seperti mesin ESP terbaru rangkanya sudah esaf yang sudah duluan dipakai oleh jinyo dan beat itu pakai rangka esaf jadi itu dia rangka esaf diklaim lebih ringan dan membuat motor mudah diajak bermanuver mantap lah ya Nah sedangkan untuk mesin nih menggunakan mesin 110cc empat tak silinder tunggal berpendingin udara tak lupa nih ya teknologi canggih khas honda disematkan nih seperti pgm fi ACG starter yang membuat mesin lebih halus saat dihidupkan jadi nggak bunyi beletak lagi nah serta idling stop system untuk mematikan sementara mesinnya nah secara desain Honda Vision mengambil dari Honda SH series yang canggih tuh rada mirip SH juga sih nah sedangkan untuk fitur Honda Vision 2020 pastinya sama dengan motor metik baru Honda yang lain nih nah diantaranya lampu LED DRL dengan teknologi Smart LED nah ada juga port charging nya nih untuk mengecas smartphone serta sudah pakai Honda Smart Key untuk beberapa varian keren nih udah ada Smart Key nya anti maling nah untuk panel indikator masih memakai speedometer jarum dengan layar MID yang cukup lengkap informasinya nih nah Honda Vietnam meluncurkan Honda Vision 2020 dengan empat varian warna nih maksudnya itu ada empat varian ada standar ada premium spesial dan personality nah hanya Honda Vision 2020 tipe standar yang tidak mendapat fitur Honda Smart Key yang paling murah tuh nggak ada kilasnya bro oke nah seperti di Indonesia ya tipe varian Honda Vision 2020 punya warna yang berbeda-beda untuk Honda Vision tipe standar punya dua pilihan warna silver black dan red black silver nah untuk Honda Vision tipe premiumnya punya tiga warna nih Bro ada black brown blue dark blue red brown black jadi ada tiga warna tuh untuk yang premiumnya lalu untuk Honda Vision tipe spesial punya dua pilihan warna ada black 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 blue dan black blue oke nah yang terakhir Honda Vision tipe personality punya dua pilihan warna ada black red dan blue gray mantap lah ya Nah menariknya pada Honda Vision tipe personality punya emblem 3D bertuliskan Vision di bodi sampingnya jadi lebih elegan lebih mewah tambah lagi nih ya yang lebih unik nih ya dia memakai ban depan menggunakan 16 inci yang membuat motor ini lebih besar dari versi selainnya mirip Honda Vision untuk pasar Eropa tentunya ini 16 inci ini kayak motor bebek kayaknya ini nah sama seperti warna harga Honda Vision mengikut tipe masing-masing nah kira-kira harganya berapa nih untuk setiap tipenya nah dikutip dari motosagen.com Honda Vision tipe standar dibanderol di harga 18,2 jutaan kalau di kurs rupiahin jadi mulai harga 18 jutaan nih Bro sedangkan untuk tipe premiumnya dijual di angka 19,4 jutaan untuk tipe yang spesial dibanderol di harga 20,1 jutaan nah ini yang paling tertinggi nih ya ada tipe personality dengan harga 21 jutaan Oke kalau masuk Indonesia dengan spek yang sama seperti ini teman-teman tertarik apa enggak tolong tulis di kolom komentar aja karena bodinya sih ya mirip Honda SH ataupun Honda spicy sih ya kan hehehe tolong tulis di kolom komentar aja jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahun sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yo selamat menikmati